Topik berikutnya adalah perambatan kesalahan atau error propagation. Tujuan dari topik pembahasan perambatan kesalahan ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesalahan angka atau dalam hal ini adalah variable bebasnya terhadap kesalahan fungsinya atau variable tak bebasnya. Jadi misalnya kita tahu ada ketidakpastian dari nilai x-nya terus ingin dicari berapa atau bagaimana pengaruh ketidakpastian dari variable x itu terhadap fungsi fx-nya. Atau contoh sederhananya misalnya kita mempunyai dua angka, angka ini misalnya dua atau tiga tetapi angka ini berupa angka estimasi. Terus kita ingin menghitung berapa pengaruh dari estimasi dua angka ini terhadap hasil perkaliannya. Oke, kita bisa mulai dari suatu fungsi fx yang mempunyai satu variable ya. Nanti kita juga akan lihat untuk kasus fungsi lebih dari satu variable. Oke, disini kita mempunyai variable bebasnya x. Terus misalnya variable estimasi dari x-nya itu adalah x dengan tanda bar di atasnya ini. Jadi karena kita tidak tahu nilai x-nya, x-nya itu di estimasi. Estimasi dari x-nya itu adalah x dengan tanda bar di atasnya. Nah, terus sekali lagi dari perambatan kesalahan ini kita ingin menentukan atau mengestimasi efek dari perbedaan antara x dengan nilai estimasinya. Jadi nilai estimasinya ini adalah x ini dengan tanda bar di atasnya berhadap nilai fungsinya. Nilai fungsi dari keduanya ya tentunya adalah fx ini dan fx dengan x-nya di atas tanda bar itu. Jadi delta fx bar. Nah, sekali lagi problem dari kasus ini adalah x-nya tidak diketahui. Kalau selisih antara x dengan pendekatannya, yaitu x dengan tanda bar ini kecil, juga fungsi dari fx-nya itu kontinus, terus dapat diturunkan, maka kita bisa menggunakan bantuan deretailer. Nah, deretailer untuk fungsi satu variabel ditunjukkan ini. fx sama dengan fx tanda bar di atas ditambah turunan pertama dari f pada x dengan tanda bar kali perbedaan antara x dengan nilai estimasinya ditambah dengan turunan kedua dibagi dua dan seterusnya. Oke, dengan deretailer ini kita ingin sekali lagi menghitung pengaruh dari perbedaan antara x dengan x-bar-nya terhadap nilai fungsinya. Oke, deretailer-nya ditunjukkan di bagian kanan atas ini. Kalau kita hilangkan suku order kedua dan suku order yang lebih tinggi, ini kita hilangkan, terus ini kita hilangkan, jadi kita asumsikan 0, maka kita akan mendapatkan fungsi ini. Yang f-nya ini hanya Anda geser ke kiri, nanti Anda akan mendapatkan. Atau Anda juga bisa tulis sebagai ini, delta f pada x-bar, ini yang sebelah kiri ini ya, ini nilai ini, sama dengan, itu di absolute ya, karena kita ingin menghitung pengaruhnya. Nah, itu turunan pertama dari f pada x-bar dikalikan dengan delta x-bar-nya ini. Delta x-bar-nya tentunya ya ini, perbedaan antara x dengan nilai estimasinya. Nah, di sini, estimasi kesalahan fungsinya adalah delta f pada x-bar, terus estimasi kesalahan dari x-nya ya selisih antara x dengan x-bar-nya. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi grafik dari proses perhitungan delta f terhadap atau karena adanya delta x. Nah, tadi, rumusnya kan ini, bahwa delta f pada x-bar itu sama dengan nilai absolute dari turunan pertama f pada x-bar dikalikan delta x. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di grafik ini, yang warna hitam gelap, legam, ya, tebal, cold, ini merupakan fungsi yang true, fungsi yang sebenarnya. Terus, kalau Anda perhatikan di suhu horizontalnya, kita mempunyai x di sini, terus estimasi dari x-nya itu adalah x-bar di sini. selisih antara x dengan x-bar ini adalah delta x. Nah, tadi, delta fx itu sama dengan turunan pertama dari f pada x-bar. Nah, x-bar-nya kan ini, turunan pertama f pada x-bar ini kan gradien dari fungsi yang bersangkutan pada titik tersebut. Nah, ini titik di sini, gradien itu adalah garis yang menyinggung fungsi. Garisnya ini, garis abu-abu ini. Ini adalah garis gradien dari f pada x-bar. dikalikan dengan delta x. Delta x-nya ini, jarak ini. Ini adalah delta x. Nah, gradien itu kan sebetulnya kan pangen, ya, pangen. Jadi, delta f-nya itu gradient. Pangen-nya ini, depan. Dan sudut ini, misalnya ini sudut alpha, ini kan sama dengan sudut juga, sini alpha juga. Nah, delta f itu sama dengan gradient-nya, jadi tangan alpha ini, dikalikan dengan delta x. Delta x-nya ini. Ini adalah nilai delta f pada x-bar. Sekali lagi, ini adalah estimasi kesalahan f karena ada yang delta x. Nah, kesalahan yang sebenarnya, itu ya ini. Jarak antara titik ini dengan sini. Kenapa estimasi error-nya lebih besar? Ya, karena kita melakukan pendekatan. Jadi, seberapa besar perbedaan antara pendekatan error-nya dengan error-nya sebenarnya, ya, tergantung dari delta x-nya juga ini. Kalau Anda buat delta x-nya lebih kecil, maka nanti kesalahannya juga akan lebih kecil. Mari sekarang kita lihat contoh dari aplikasi perambatan kesalahan ini. diberikan suatu nilai x-barnya 2,5 terus kesalahan dari delta x-barnya diketahui 0,01 terus kita diminta untuk mengestimasi kesalahan fungsinya dan fungsinya diketahui fx sama dengan x-3 jadi kita gunakan rumus 4.25 rumusnya ini di atasnya oke dari sini kita turunkan jadi turunan pertama dari x-3 adalah 3 kali x-kwadrat terus setelah ketemu turunannya kita masukkan angkanya ya kan angkanya itu x-barnya 2,5 terus delta x-nya 0,01 kita mulai ini jadi delta f karena ada yang delta x yang 0,01 itu nilainya 0,1875 nilai f sendiri pada 2,5 itu 15,625 jadi disini kita memperkirakan bahwa nilai f pada 2 titik 2,5 itu sama dengan ya nilai ini 15,625 plus minus salahnya ya delta f nya plus minus 0,1875 berikutnya untuk kasus fungsi dengan lebih dari satu variable sekali lagi kita menggunakan bantuan dari Taylor disini misalnya kita mempunyai suatu fungsi itu mempunyai variable bebasnya u dan p disini deret Taylor untuk fungsi dengan variable u dan p ditunjukkan oleh persamaan 4.26 disini f pada u u nya itu pada i titik i plus 1 terus v nya juga i plus 1 sama dengan nilai f yang merupakan fungsi dari u dan v pada titik i ditambah dengan turunan f terhadap u ini berarti turunan parsial karena ini fungsi dengan lebih dari satu variable df per du dikalikan selisih antara u pada titik i plus 1 dikurangi nilai u pada titik i ditambah turunan f terhadap v dikalikan dengan selisih antara nilai v pada titik i plus 1 dan nilai v pada titik i dan seterusnya disini kalau anda perhatikan suku-suku di sebelah kanan itu dievaluasi pada titik i oke sama seperti kasus dengan fungsi satu variable kalau suku turunan kedua dan seterusnya itu kita hilangkan jadi disini ini kita hilangkan ini juga dan seterusnya maka kita akan mendapatkan bentuk persamaan terus kita atur seperti di kasus satu variable jadi ininya kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga kita akan dapatkan persamaan ini bahwa kesalahan fungsi karena adanya estimasi dari variable bebasnya disini variablenya u dan p itu sama dengan ini turunan parsial f terhadap u dikalikan delta u ditambah dengan turunan parsial f terhadap v dikalikan dengan delta v nah untuk kasus fungsi dengan n variable jadi n nya itu bisa 3 bisa 6 bisa 10 kita bisa ekspansi nanti akan kita dapatkan persamaan 4.27 disini misalnya f nya fungsi dari x1 x2 x3 dan seterusnya sampai xn maka estimasi kesalahan fungsinya ini turunan pertama f terhadap x1 kali delta x1 ditambah turunan pertama f terhadap x2 kali delta x2 dan seterusnya sampai turunan pertama f terhadap xn kali delta xn sekarang mari kita lihat contoh ini ketahui ini fungsi defleksi jadi ada suatu fungsi defleksi defleksinya y defleksi dari bagian atas sel boot mesh sel boot mesh ini tiang kapal layar tiang dari suatu kapal layar defleksinya itu fungsi dari f f itu adalah loading jadi gaya terus l nya itu ketinggian dari layarnya e nya adalah modulus elasticitas kemudian i nya itu moment inersia terus kita diminta untuk menghitung salahan y untuk data di bawah ini jadi f nya 750 delta f nya diketahui 30 l nya 9 diketahui delta l nya 0,03 meter modulus elasticitas nya 7,5 x 10 9 newton per meter persegi delta modulus nya 5 x 10 7 newton per meter persegi yang terakhir ini adalah data untuk moment inersianya oke kita lihat solusi dari contoh soal ini oke kalau kita terapkan persamaan 4.27 itu nanti kita akan mendapatkan untuk kasus fungsi defleksi y itu kita dapatkan ini y nya itu mempunyai variable f l e dan i ini jadi 4 variable disini kalau anda perhatikan di sebelah kanan ada 4 suku disini jadi d y per d f kali delta f ditambah d y per d y per d l kali delta l dan seterusnya nah disini anda tinggal turunkan y terhadap f kemudian turunkan y terhadap l dan seterusnya saya kira tidak terlalu kesulitan bagi anda untuk menurunkan fungsi y ini terhadap masing-masing variable bebasnya nanti akan ketemu disini nanti kalau anda substitusikan angka-angkanya semua ada itu jadi delta f nya ada delta l ada terus f l e semua diketahui nanti anda akan ketemu nilai delta y nya ini silahkan anda coba ya nilai yang nanti akan ketemu 0,011482 nah disini berarti nilai y nya itu sama dengan 0,16025 plus minus dari delta y nya nah nilai ini itu berasal dari nilai y dengan masukkan angka-angka yang diketahui dari f l dengan e i dan seterusnya tadi jadi anda akan menemukan delta y nya sebesar ini terus kalau anda masukkan bahwa y plus minus delta y nya ketemu ini berikutnya stabilitas dan kondisi numerik topik ini penting sekali terutama kalau anda nanti bekerja di sekitar masalah simulasi analisis menggunakan metode numerik atau menggunakan coding terus anda melakukan beberapa sekali lagi metode-metode untuk menyelesaikan suatu problem matematika disini nanti kita akan bahas juga kondisi kondisi itu misalnya kondisi suatu problem matematika itu kita gunakan untuk menganalisis sensitasnya terhadap perubahan dari nilai input kalau misalnya anda memasukkan input x-nya itu 2 terus x-nya itu anda ubah sedikit saja nanti dari analisis kondisi ini anda ingin lihat apakah metode numerik yang anda gunakan ini memperbesar perbedaan itu perbedaan x-nya itu bisa kita asumsikan misalnya suatu ketidakpastian kalau metode numerik yang anda gunakan itu memperbesar ketidakpastian dari inputnya maka metode yang anda gunakan itu kurang bagus jadi anda harus gunakan metode lain atau harus anda ubah misalnya ukuran step-nya jadi delta x atau delta t-nya oke kita lihat disini nanti kita juga akan tetap menggunakan direct teller ini toolnya untuk menganalisis stabilitas dan kondisi numerik ini jadi misalnya kita mempunyai ini direct teller order pertama fx itu sama dengan f pada x-bar jadi untuk estimasi ditambah turunan pertama f pada x-bar dikalikan dengan delta x ini rumusnya persis sama dengan yang slide sebelumnya tadi disini kesalahannya kesalahan dari fungsinya itu kan tadi kan f pada x digorangi f pada x-bar karena kita ingin menentukan kondisi numeriknya disini kita bagi dengan f sehingga disini menjadi kesalahan relatif kalau anda sudah lupa dengan definisi kesalahan relatif kesalahan absolut dan seterusnya anda lihat di bab sebelumnya disini karena kita normalisasi dengan f kita mempunyai kesalahan relatif dari fungsi f-nya ini itu sama kita dekati dengan ini kurang pertama f pada x-bar dikalikan dengan delta x dibagi dengan ini ini pendekatan makanya disini pakai tandanya bukan sama dengan karena kita tidak tahu nilai dari x-nya sementara kesalahan atau ketidakpastian relatif dari x-nya itu berarti selisih antara x dengan x-bar dibagi dengan x-bar ini juga untuk normalisasi untuk mencari kesalahan yang relatif disini kita mempunyai dua kesalahan pertama adalah kesalahan dari variable x-nya sendiri yang kita input terus juga kesalahan dari fungsinya karena ketidakpastian dari x-nya nanti kita ingin menentukan suatu variable yang menghubungkan kedua kesalahan ini kita lihat di slide berikutnya dua fungsinya saya taruh lagi di pojok kanan atas ini kesalahan f ini kesalahan x kita bisa mendefinisikan suatu parameter disini disebut sebagai angka kondisi ini saya terjemahkan literally dari condition number angka kondisi ini merupakan rasio dari ini delta f dibagi dengan delta x jadi kalau dua persamaan di pojok kanan atas ini yang pertama dibagi dengan yang kedua nanti anda akan mendapatkan ini persamaan 4.28 angka kondisi atau condition number ini menunjukkan ukuran seberapa besar ketidakpastian dari nilai x ini diperbesar oleh fx artinya kalau angka kondisinya ini lebih dari satu maka metode numerik yang anda gunakan itu memperbesar ketidakpastian dari x kalau nilai angka kondisinya satu itu berarti nilai ketidakpastian dari variable x sama dengan error di fungsinya kalau nilainya kurang dari satu berarti dia memperkecil ketidakpastian dari input push untuk kondisi di mana kondisi number ini besar maka itu disebut sebagai heal condition kalau anda terjemahkan secara liter berarti kondisi sakit kalau kita mempunyai angka kondisi besar itu berarti metode numerik yang digunakan memperbesar ketidakpastian dari input itu menandakan bahwa kita harus memperbaiki metode numeriknya tetap menjaga metode yang sama tetapi nilai stepnya dikurangi supaya kesalahan transition nya kesalahan motongnya kecil atau kita bisa memilih metode numerik yang lain supaya tidak mempunyai ill condition oke mari kita lihat contoh berikut ini kita diminta untuk menghitung dan menginterpretasikan angka kondisi dari persamaan ini persamaan f nya sama dengan tangan x untuk ini x bar nya itu p per 2 berarti p per 2 ini 90 ya ditambah 0,1 kali p per 2 kemudian untuk kasus yang kedua fungsinya tetap sama tangan x tapi nilai x bar nya p per 2 ditambah 0,01 kali p per 2 oke kita lihat solusi dari contoh ini oke kondisi condition number atau angka kondisinya berarti Anda gunakan rumus ini satu lagi di kanan atas ini Anda turunkan nilai dari fungsinya nanti Anda akan mendapatkan ini kalau Anda sudah lupa dengan turunan dari trigonometri silahkan di review calculus nya pertama setelah kita menemukan rumusan dari angka kondisi kita masukkan nilai dari x-bar yang pertamanya ini kita ketemu angka kondisinya 11,2 ini besar jauh lebih besar dibanding satu maka kondisinya disebut sebagai ill condition atau kondisi sakit artinya metode yang digunakan atau untuk kasus ini kasus dengan fungsi ini terus pada x bar nilainya ini itu dia mempunyai kondisi ill kemudian untuk nilai x-bar yang kedua kalau kita masukkan di fungsinya ternyata angka kondisinya jauh lebih besar 101 disini kondisinya juga ill kenapa kalau anda ingin lihat lebih jauh kenapa ini kondisinya ill kalau anda perhatikan fungsi tangan x fungsi tangan x itu kalau x-nya itu mendekati pi per 2 pi per 2 ini 90 maka angka tangannya itu mendekati harga atau nilai tak hingga positif maupun negatif dari kedua sisinya anda gambar grafik tangan x saat x-nya itu mendekati angka 90 derajat atau pi per 2 itu dia nilainya ini infinity mendekati infinity baik dari kedua baik dari kiri maupun dari kanan jadi infinity positif maupun infinity negatif oke topik berikutnya adalah kesalahan total kesalahan total ini kalau anda perhatikan lagi di slide slide sebelumnya kita mempunyai kesalahan karena pemotongan jadi kalau awal-awalnya kita menggunakan dari retailer tapi biasanya kita hanya mengikutkan beberapa suku saja sering sekali kita menegasikan atau menghilangkan suku turunan kedua dan seterusnya makanya akan ada kesalahan pemotongan atau trankation error telah ditunjukkan di slide sebelumnya kesalahan pemotongan atau trankation error ini bisa kita perkecil kalau stepnya delta x atau delta t untuk kasus waktu itu kita perkecil makanya kalau anda perhatikan di grafik ini yang sumbu x ini adalah logaritmik dari ukuran langkah delta x atau delta t atau delta apapun dari variable bebasnya disini kalau ukuran stepnya kita perbesar maka kesalahan pemotongannya naik ke kanan kemudian ada kesalahan berikutnya yaitu kesalahan karena pembulatan round of error round of error ini karena yaitu seperti kita bahas juga di slide sebelumnya pertama ada pembatasan dari jumlah digit komputer sendiri itu juga mempunyai keterbatasan dari jumlah digit jadi kalau kita misalnya menulis 3 dibagi mungkin yang agak supaya angkanya pecahnya mempunyai jumlah digit yang banyak misalnya 5 dibagi 3 ya 5 dibagi 3 itu nanti saya ambil kalkulator saya untuk menghitung nilai sebenarnya sebenarnya nanti saya cari cari kalkulator ini saya buka hp saya oke misalnya 5 dibagi 3 5 dibagi 3 itu ketemunya 1 6 6 6 6 6 6 6 terus komputer sendiri tidak akan memberikan digit sampai mungkin tak hingga jadi dia potong dia dia bulatkan jadi sama dengan 1 6 6 7 itulah adalah kesalahan pembulatan ada slide yang juga membahas tentang kesalahan pembulatan ini di topik sebelumnya kesalahan pembulatan ini itu fungsi dari jumlah operasi aljabar yang kita gunakan operasi aljabar di sini misalnya ya operasi penjumlahan pengurangan dan seterusnya semakin banyak jumlah operasi aljabar yang kita gunakan maka kesalahan pembulatannya itu semakin besar nah kembali lagi kalau kita nanti menggunakan metode numerik terus metode numeriknya itu memerlukan iterasi kalau ukuran stepnya itu kita perbesar itu berarti jumlah iterasinya lebih sedikit karena jumlah iterasinya lebih sedikit maka jumlah operasi aljabarnya juga lebih sedikit karena jumlah operasi aljabarnya sedikit maka kesalahan pembulatannya juga lebih sedikit Di fungsi ini ditunjukkan oleh garis abu-abu ini bahwa kalau ukuran langkahnya kita perbesar, maka kesalahan pembulatannya itu kecil. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan nilai dari step atau langkahnya ini sehingga jumlah kesalahan dari salahan pemotongan dan kesalahan pembulatan ini dia minimal. Di sini, umumnya dari pengalaman saya berkecimpung dalam dunia numerik, terus analisis, karena saya banyak menggunakan simulasi untuk menganalisis proses di dalam engine, itu kesalahan karena pembulatan itu kecil. Selangkah pembulatan itu kecil. Dan yang paling penting, paling dominan itu biasanya kesalahan pemotongan. Di sini biasanya kita menggunakan ukuran langkah sekecil mungkin. Ukuran langkah ini nanti dibatasi oleh kemampuan komputer. Kemampuan komputer, karena semakin kita gunakan ukuran, kalau stepnya kita gunakan semakin lebih kecil, maka jumlah akhirnya lebih banyak, otomatis proses atau waktu untuk melakukan perhitungan juga lebih lama. Meskipun kita menggunakan misalnya komputer kluster, yang di kantor saya itu kita mempunyai kluster baru dengan jumlah node-nya atau jumlah course-nya lebih dari 100. Tetapi untuk kasus simulasi yang komplek, misalnya proses pembagaran di dalam engine, itu juga bisa berlangsung berhari-hari untuk melakukan perhitungan dalam satu siklus termenamika di dalam engine. Di pelajaran ini, kita ingin menunjukkan kepada Anda bahwa untuk kasus-kasus numerik yang sederhana, itu nilai step yang kita tentukan sebisa mungkin di sini. Demikian, kita telah menyelesaikan bahasan dari topik yang terakhir ini. Nah, nanti kita akan langsung menuju ke topik berikutnya, berupa jenis-jenis metode numerik. Ini metode-metode numerik yang aplikatif. Topiknya lebih menarik, jadi nanti kita akan pelajari metode numerik untuk menentukan akar dari suatu persamaan, metode numerik untuk menentukan integrasi, menentukan turunan, dan seterusnya. Nah, tetapi topik-topik yang sebelumnya juga penting, karena apa? Itu merupakan dasar bagi Anda untuk memahami dengan lebih mudah contoh-contoh metode numerik yang aplikatif.